yang relevan, ada yang bahkan mungkin sama gitu, ya, oke, tolong nanti diperhatikan dengan baik, siapapun yang dibahas, atau mungkin nanti ada yang bertanya, atau ingin menyampaikan tanggapan silahkan, tapi tolong yang lain diperhatikan, nah, seperti biasanya ini juga saya rekam, nanti rekaman akan saya pembahas di Youtube channel, jadi mungkin ada yang karena apa namanya, koneksinya tidak bagus, selalu putus nyambung, tadi sudah ada yang putus nyambung, keluar masuk, itu bisa nanti lihat di Youtube channel, nanti linknya saya bagi, cuma hari ini, nanti kuliah kita hentikan jam 10, ya, karena jam 10 ada webinar, itu yang ikut kuliah sender literaja, saya harapkan ikut, ya, karena fire-nya sudah bagi di grup sender literaja, itu penting untuk bisa belajar bagaimana sih menjadi presenter dalam sebuah seminar, jadi sebenarnya sama-sama menggunakan media virtual, gitu, seperti ini, jadi tolong nanti jam 10 saya ikut, kemudian mungkin nanti kita lanjutkan lagi pembahasan ini, sekitar jam 12 lebih, ya, nanti, kira-kira ada kuliah lagi nggak jam 12? jam 1 ada, Pak? ada, Pak jam 1, ya, sudah nanti setelah, sebelum jam 1 kita, apa, kita hentikan, supaya kalian bisa, ya, berikutnya, sebentar-bentar kalau sebenarnya bisa lebih cepat, ya, nanti kita lebih cepat lagi, nanti saya mau bukan di grup, ya, kapan kita akan lanjutkan lagi pembahasan judul-judul ini, karena yang sudah-sudah membahas judul ini agak lama, gitu, ya, satu orang itu rata-rata sebentar 5 atau 6 menit, gitu, kalau ini kalau terjadi interaktif, apa komunikasi interaktif itu biasanya agak lama. Nah, salah lagi, nanti akan saya jelaskan juga beberapa, apa, pokok-pokok pikiran tentang bagaimana sih mendesain sebuah penelitian kewangan. Baik, sekarang kita lihat saja, judul ini sudah masuk, ini ada 10 judul, sudah kelihatan ya di layar, ya? Sudah, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Baik, kita akan mulai dari Elfansia. Elfansia ada apa enggak, orangnya? Elfansia Susana Sela. Ada, Pak. Ada, baik. Karena kalau enggak ada, nanti saya skip, pindah ke berikutnya. Karena kalau enggak ada, kan enggak dengar, ya, cuma aja di jelas yang itu. Masih ada yang masuk. Saya ambil ini. Di sana enggak bisa fullscreen, ya, karena masih ada yang masuk-masuk. Oke, kita mulai dari Elfansia, ya. Effect of using novels on junior high school students and improving writing skills. Jadi, ini dikoreksi dulu, ya, penggunaan bokoknya. Yang betul bukan on, ya, tapi amount. Amount. Kalau saya koreksi di, apa, di script situ, saya ganti, lalu saya beri warna biru, gitu. Itu artinya itu kurangi dari saya. Jadi, yang sebelumnya salah, kemudian saya betulkan dengan seperti itu. Jadi, kalau ada yang betul-betul lebih ingin dengan saya, caranya begitu. The fact of using novel, somehow junior high school students and improving writing skills. Kata fact, ini sudah menterminkan kuantitatif. Karena dampak itu, kalau dalam penelitian, itu harus bisa diukur. Dampak itu harus terukur. Nah, kuantitatif itu sebenarnya kan penelitian yang menampilkan hitungan-hitungan, ukuran-ukuran, gitu. Dan dasarnya data dalam penelitian kuantitatif itu angka. Numerical data. Data yang berupa angka. Atau data lain yang diubah menjadi angka. Misalnya dampak-dampak itu kan kalau dalam bahasa kualitatif itu misalnya kan dampaknya signifikan atau tidak, gitu ya. Sangat bermakna atau tidak. Sangat berpengaruh, tidak dampaknya. Jadi, kalau kemarin ada ikut kuliah, apa, mengatakan teaching? Saya menjelaskan soal penekatan sistem itu kan intinya ada tiga ya. Input, proses, output. Nah, setelah output itu adalah outcome. Sebenarnya. Outcome itu memang di luar sistem, di luar kenali sistem. Nah, outcome itu yang dalam bahasa Indonesia disebut dalam bahasa Inggris mungkin istilah lainnya effective. Nah, misalnya begini. Inputnya, kalau kemarin saya jelaskan di kelas micro teaching itu inputnya guru. Guru mengajar dengan baik, persiapannya bagus, materinya lengkap, input inputnya muridnya di bersiapan yang baik, diperhatikan kemampuannya, sehingga guru bisa mengenali kemampuan murid itu satu persatu. Di proses, pembelajarannya berlangsung baik. Gurunya disiplin, muridnya disiplin, dan sebagainya. Karena outputnya, outputnya nilai. Oke ya, nilai. Nilai siswa mesti akan baik. Inputnya baik, prosesnya baik, outputnya baik. Itu teori sistem namanya ya. Teori sistem. Nah, outcome itu adalah dampaknya, ikutannya. Kalau siswa nilainya baik, lurus dengan baik, kemudian nanti dia, siswa ini akan diterima di sekolah yang lebih baik. misalnya dari SMP, tempat anda majar itu SMP swasta, gitu kan. Nah, harapan orang itu kan biasanya kalau SMA itu ya negeri, berbantiknya juga negeri gitu kan. Karena, ya lebih, apa ya, lebih bergensi secara, secara, apa, sosial gitu. Meskipun ya, kalau kualitas belum ganteng juga sih. Kenapanya berbantik swasta atau sekolah swasta yang kualitasnya lebih bagus dari sekolah sebuah negeri. Tapi secara sosial, masyarakat, perumunnya akan mengalami begitu. Nah, kalau lulusan sekolah itu diterima di sekolah-sekolah yang lebih baik atau sekolah-sekolah yang kualitasnya bagus atau perkuatan tinggi yang kualitasnya bagus, itu dampak. Ya, itu dampak. Bukan otot. Dampak dari guru mengajar yang baik, maka lulusannya diterima di sekolah-sekolah SMA yang baik. Di perkuatan tinggi yang baik. Atau kalau bekerja di tempat pekerjaan yang baik. Nah, dampak itu biasanya orang ngatakan gimana lulusan sekolah kamu ini? Diterima di mana? Mereka lumayan-lumayan bagus. Nah, itu ungkapan kualitatif. Ya. Lumayan. Oh, sangat bagus. Lulusan sekolah kamu sangat bagus. Itu ungkapan kualitatif. Kalau ditanya, konkretnya gimana? Lumayan sangat bagus itu. Konkretnya gimana? Itu berarti apa? Dengan kuantitatif. kualitatif. Nah, oke. Pada lulusan tahun ini seratus orang. Tujuh puluh orang diterima di sekolah-sekolah. Nah, itu sudah konditatif. Dari seratus, tujuh puluh, diterima artinya tujuh persen. Ya kan? Artinya sebagian besar. Tujuh persen itu sebagian besar. Tapi kalau sembilan puluh persen, itu hampir semua. gitu ya. Bahasa Ibu kata-tanya begitu. Jadi, efek sebagai judul itu memang sudah memberi arahan apa namanya? Arahan atau apa ya? Tanda-tanda gitu lah. Siktau ke arah konditatif. Makanya ini kemarin tidak saya minta untuk membetulkan. Karena sudah. Cuma nanti harus dipertegas ya. Elfan-elfan saya dipertegas di bagian metodologi. Jadi, di bagian metodologi itu misalnya harus dikatakan bahwa untuk mengatai dampak ini, efek ini, nanti akan saya lakukan dengan cara apa, menggunakan pendekatan kuantitatif. Apakah dengan persen. Kuantitatif itu yang paling paling apa, paling elementer, yang paling dasar itu menggunakan persen ya. Jadi, sebenarnya pendekatan kuantitatif dalam penelitian itu, itu kan ada dua kan. Yang pertama itu deskriptif, yang kedua itu empirical. Atau, bukan empirical, inferential, sorry, inferential. Jadi, ada yang, atau apa, parametric. Jadi, ada yang deskriptif, ada yang parametric. Dan inferential. Dua-duanya empirical. Descriptif, maupun inferential itu dua-duanya empirical. Nah, descriptive, quantitative, nanti jangan kacau ya, karena di sastra, di penelitian-penelitian sosial, itu ada descriptive, qualitative. Descriptive, quantitative itu artinya, tetap yang dikumpulkan datanya berupa angka, misalnya nilai, nilai. Nilai atau proporsi, tadi persen itu proporsi. Tetapi, dalam penelitian kuantitatif, yang sifatnya deskriptif itu, itu masih ada deskripsinya, masih ada penjelasannya, tidak cukup hanya dengan angka. misalnya, persen gitu ya, di angka data mentah, nilai, lalu diulah, kemudian menggunakan frekuensi dan distribusi, maka akan ketemu persen. Ketemu persen, nah persen ini harus dijelaskan. Karena kalau tidak dijelaskan, persen itu bisa, apa namanya, bisa misleading gitu ya, bisa menyesatkan. Orang bisa saja kan bilang, 100 persen pemilih, 100 persen responden atau apa namanya, responden survei ini memilih saya. Nah, respondennya berapa? Satu orang. Kalau satu orang, dan dia memilih saya, saya bisa ngomong 100 persen. Ya kan? Jadi jangan salah, karena persen itu proporsional. Tetapi, respondennya berapa ini harus ditanyakan. Jadi jangan, kalau kita membaca hasil survei, jangan berhenti di persen. Jangan diberhenti di persen. Karena persen itu hanya menunjukkan proporsi. Jadi, contoh yang lain misalnya begini, oh saya sudah melakukan penelitian. Yang responden saya ini, apa, penjahat-penjahat. Rasanya bagaimana? Ya, hampir semua penjahat. Itu dalam penjahat saya ada sekitar 92 persen itu mendukung apa namanya, kejahatan. Nah, iyalah orang yang ditelitian penjahat. Maksudnya penjahat mau bilang kejahatan itu bahagia, jelek, enggak. Jadi, hati-hati dengan apa persen ini. Terus kita panya, ini siapa respondennya. Dan, survei-survei atau polling-polling politik itu, kalau kita kejar kita sana, enggak susah, saya pernah ditelepon, dia minta untuk menjadi responden dalam sebuah polling politik itu, lalu saya tanya, ini respondennya siapa saja. Pendekatan semblernya bagaimana. Lalu, dia, maaf, kita enggak bisa bukakan itu. Kalau enggak dibukakan, saya enggak mau jadi responden. Nah, kalau saya jadi responden, itu saya harus tahu responden yang lain itu seperti apa. Jangan sampai nanti saya ikut responden, respondennya yang sebagian besar, orangnya, enggak jelas. Saya enggak mau. Kalau, misalnya jelas, ini respondennya semuanya dosen, semuanya dosen yang sudah pengalaman mengajar lebih dari setiap tahun, lalu saya masuk ke kriteria itu, itu namanya sampling dengan pendekatan sistemik. Jadi, ada sistem yang dipakai untuk menentukan sampel. Nah, saya mau. Tapi, kalau mereka bilang, waduh, ini enggak bisa dibuka ke publik. Sudah, kalau begitu, saya enggak bersih, di responnya. Kenapa? Karena, saya enggak tahu siapa saat yang dia terliti. Padahal nanti kalau hasilnya keluar, saya kan ikut di situ. Ikut, apa, dalam finding, dalam temuan itu. Saya enggak mau. Jadi, ya, karena saya harus kritis. Kenapa? Karena hasilnya nanti akan akan dipakai ke publik, akan dipakai untuk tidak tahu lah. Tapi, kan harus jelas dulu di awal itu. Nah, mudah-mudahan kalian juga begitu. Kalau dikeliti, harus tanya dulu, ini respondennya siapa. Karena, responden ini sangat menentukan. Apalagi, kalau pendekatannya, apa namanya, poling-poling itu kan biasanya kan berhenti di, di deskriptif ya. Dia bikin bagan, dia bikin chart, bikin pie chart, dia bikin kurva, seperti itu. Nah, itu masih masuk dalam kelompok kuantitatif, tapi deskriptif. Setelahnya, deskriptif, kuantitatif. Kalau kualitatif, ya, deskripsi. Deskriptif, kualitatif itu isinya penjelasan semua. Kata-kata, kalimat, urayan, itu deskriptif, kualitatif. Kalau deskriptif, kanditatif, itu sudah ada penggunaan angka, tetapi angka ini masih harus di uraikan. Walaupun uraiannya tidak sepanjang deskriptif, kualitatif. Kalau deskriptif, kualitatif itu semuanya, semua temuan penelitian itu di uraikan, dijelaskan dengan urayan, dengan kalimat, dengan alimia, dengan perbandingan, dengan contoh-contoh. Itu karena kualitatif, kualitatif itu kan datanya berupa kata, kalimat, atau frasa, atau alimia. Kalau analisisnya juga nanti penjelasannya dengan kata, kalimat, frasa, alimia. Diskursus. Baik, itu apa namanya, minimal ya. Jadi kalau judul ini mau dilanjutkan, maka di bab tiga, di metode penelitian harus dituliskan pendekatannya kualitatif. Kualitatif pakai yang mana? Karena ada dua kan, deskriptif atau yang indiferencial. Kalau deskriptif sebutkan, misalnya saya akan menggunakan proporsi atau presentasi. Saya nanti akan ketahuan, misalnya dari sekian ratus sampel itu, berapa persen yang dampaknya positif, berapa persen yang dampaknya nitral, berapa persen yang dampaknya negatif. Jadi, kalau apa, ini mau dilanjutkan silahkan, cuma harus di elaborasi ya, dikorekan, dijelaskan di metode penelitian. Di sana harus ada pernyataan pendekatannya kuantitatif, tinggal nanti ada pilihannya. Respektif atau inferential atau parametrik. Kalau inferential itu misalnya untuk pengaruh itu misalnya menggunakan regresi. Tapi kalau regresi, itu bisa aja langsung muncul di sini kan, regresi atau itu boleh. Jangan efek lagi, tapi langsung regression atau regression analysis itu kira-kira redaksinya judul Elfansia. Ada pertanyaan mungkin Elfansia? Tidak Pak, nanti kalau ada yang mau saya tanyakan, nanti saya tanyakan lagi Pak. Oke, jadi nanti ini harus dipertegas di bagian metode penelitian ya, efeknya. Karena judul ini bisa juga apa namanya dianalisis secara kualitatif. bisa gambar itu. Tadi saya beri contoh bagiannya, oh dampaknya positif, itu kualitatif. Kualitatif. Karena belum ada angka-angka di situ. Positif itu maksudnya paling positif itu anak-anak lalu bersemangat menulis, lalu produktif, lalu tulisannya bagus. Itu positif. Gampak yang positif. Baik, kita lanjut ke isnya ini, Kurniawati. Ada enggak? Isnya ini? Kurniawati? Hadir atau tidak? Kan di Maja ya? Hadir. cahaya? Ada enggak cahaya Karen? Saya, Pak. Oke, cahaya ya. Isnya ini kita skip. Applied models of reading process for improving student journal reading comprehension. Ini applied models ini maksudnya apa? jadi itu kayak maksudnya kayak cara-cara siswanya dalam memahami bacaan dari jurnal itu, Pak. Nah, ini istilah ini kamu memperoleh dari buku atau dari artikel? Dari artikel. Artikel ya. Modelnya ada di sana ya. Di plate models itu misalnya applied model of reading itu kalau model itu masih ada ada urut-urutannya ada prosedurnya ada di sana ya? Iya, Pak. Nanti dibaca lagi kamu kayaknya enggak yakin? Iya? Harus yakin? Mantep gitu ya menjawabnya ya? Iya, Pak. Nah, itu kamu ragu-ragu kan? Jadi dibaca betul ini soal ini plate modelsnya ini kalau orang bicara model model pembelajarannya ini kan model membaca proses membaca namanya dia sebut plate models itu ada di dalam model itu di dalam macam konsep itu ada prosedurnya model terapan dalam membaca itu misalnya dimulai dengan menentukan topik setelah topik ketemu lalu mencari bahannya di repos atau di internet lalu setelah keperbaan lalu apalalu itu ada plate models itu itu oke oke ini satu lalu yang kedua ini mana yang menunjukkan kuantitatif ini kata improving kata improving ini sudah menjerminkan kuantitatif karena ini harus dibuktikan dengan tadi angka ini peningkatannya itu seperti apa peningkatannya seperti apa ini harus ada perbandingan kalau ada improving itu ada perbandingan sebelum pakai ini kayak apa setelah pakai ini kayak apa misalnya nilai sebelum pakai model ini artinya begini kalau kamu pakai ini harus pastikan bahwa yang diteliti atau sesuai itu respondennya atau guru yang mengajarkan itu itu belum pernah menerapkan model ini karena kalau pernah ya ya apa namanya nanti akan rancu hasilnya gak pernah diajar kok sekarang diukur seperti misalnya gini orang mau mengukur peningkatan berat pedang gitu setelah menggunakan jamu A dan jamu B nah responden responden atau subyek yang dikelilingi itu dicari orang-orang yang belum pernah minum kedua macam jam jamu A dan jamu B kalau yang diteliti sudah pernah ya ya itu sudah ada pengaruhnya gitu sudah ada dampaknya dan ini gak mudah gitu ya artinya jangan-jangan nanti sudah mau judulnya sudah jadi kamu datang ke sekolah karena itu udah pernah gitu tapi enggak dan rasanya bagus ya yang gak ada gunanya udah dipahami ini nanti arahnya penelitian kamu ini ke penelitian eksperimen eksperimen sudah sudah download bukunya Greswell ya Greswell yang research design sudah belum sudah pak udah dibaca belum belum ya itu nanti kamu baca yang di bagian quantitative research itu kan ada tiga bagian kan ada quantitative qualitative mixed method di bagian quantitative itu nanti ada satu yang membahas soal penelitian eksperimen ya mau baca disini ada sepuluh ya sepuluh model penelitian eksperimen menurut Greswell ada sepuluh modelnya dimulai yang paling sederhana one shot is study yang paling sederhana one shot is study jadi penelitian eksperimen dengan tidak melakukan free test ya tidak melakukan free test dan tidak apa namanya membuat kelompok pembanding jadi semacam studi kasus sebenarnya tapi dia ingin melihat ada gak sesuatu yang baru itu berpengaruh terhadap anak-anak disitu dia ingin mencobakan sesuatu yang baru eksperimen itu kan mencobakan sesuatu yang baru apakah itu teknik mengajar apakah kometode mengajar apakah itu materi pembelajaran atau yang lain tapi kalau kalian melakukan experimental study maka yang dicobakan yang dicobakan itu sesuatu yang baru yang belum pernah dipakai disitu itu prinsip itu ada di buku-buku yang lain juga ada eksperimen itu selalu menggunakan sesuatu yang baru yang belum pernah gitu ya dipakai di kelas itu atau di iskola itu itu dipastikan dulu ya jadi sebelum ini apa dimantapkan pastikan dulu datang ke sekolah ya atau kalau ini di kampus ya datang ke kampus ketemu pengajarannya lalu tanya pernah pakai ini belum nah kalau belum berarti oke ini bisa dipilih tapi kalau pernah cari yang lain cari yang lain yang belum pernah oke itu eksperimen nanti modelnya apa mau pakai yang mana jadi yang paling sederhana tadi dengan shortcase tadi lalu yang paling rumit itu soleman model kalau di punya BSA boleh gunakan soleman model soleman model itu ya sudah sangat rumit dan saya kira untuk S1 masih terlalu sulit dan karena itu makan waktu yang lama dan persiapan yang lama juga jadi soleman model itu menggunakan pre-test gitu ya kemudian ada dua kelompok yang dikeliti yang satu kelompok eksperimen yang satu kelompok pengendali atau control group control group ada experimental grup itu namanya soleman model kemudian dilakukan beberapa kali apa dicoba kemudian nanti dihitung dicoba lagi ditanggung lagi jadi berkali-kali eksperimen itu namanya soleman model nah nanti dibaca aja ya di buku ini nanti bisa menentukan untuk mengetahui peningkatan maka di bab tiga itu nanti harus muncul menggunakan penelitian eksperimen yang mana jenis eksperimen yang mana karena ada sepuluh ya ada sepuluh kalau mau bagus ya jadi sepuluh itu dipagi tiga sebenarnya universitasnya sudah ada yang apa masih eksperimen yang masih terbatas nah ada yang ya separuh-sepuluh eksperimen kalau ada yang benar-benar eksperimen itu sepuluh itu berbagi tiga nah nanti kalian boleh milih mendekati eksperimen atau yang setengah eksperimen atau yang setengah eksperimen jadi sepuluh bagi tiga ada tiga-tiga empat tiga nanti dipelajari lagi atau dibaca lagi ya cahaya ya itu di dalam lagi kita dicatatkan punya creswell itu dibaca khususnya di bagian pemikiran eksperimen baik ada pertanyaan cahaya belum pak belum nanti ya sudah nanti baca dulu aja tapi gambarannya begini kalau pakai yang paling sederhana tadi dan ini sering dipakai oleh apa masalah deskripsi yang on short case tadi itu itu ada syaratnya kan ada syaratnya jadi syaratnya adalah harus lebih kan yang saya katakan harus yang akan dicobakan itu belum pernah dipakai disitu itu pertama lalu yang kedua yang mengajar itu gurunya bukan kamu jadi guru biasanya kalau dia belum pernah kan ya sudah kamu aja yang ngajar ya saya nanti buat mengamati apa jadi peserta aja gitu jangan mau jadi tetap gurunya yang aja ya jadi kalian kesepulah itu mengumpulkan data meneliti itu sebagai calon peneliti ya sebagai calon peneliti karena kalian kan belum peneliti kalian masih mahasiswa tapi kalau sudah dosen atau guru bisa menjadi peneliti atau kerja di lembaga penelitian bisa jadi peneliti nah yang kalian peneliti itu adalah guru mengajar atau proses pembelajaran artinya betul-betul disitu itu guru sedang mengajar ya bukan mahasiswa sedang mengajar itu tidak salah ya mungkin kalau pembimbingnya bukan saya mungkin kemasalah ya tapi kalau saya saya kan baca lumayan ya teori-teori tentang itu yang saya sampaikan ini semuanya ada di buku-buku penelitian karena exam research nanti kalau ada exam research itu harus guru yang mengajar gak boleh mahasiswa mengajar lalu dia melitir juga nah kalian nih kalau mengajar juga melitir juga itu kan hemat banget penggurunya aja gak mau gak dia merasa belum mampu gitu kan mengajar dan diteliti kenapa mahasiswa yang belum jadi guru sudah apa ini berusaha untuk mengajar dan meneliti guru itu ya kalau mereka mau bikin action research itu biasanya setelah lima tahun setelah lima tahun mengajar ya artinya mereka pengalaman mengajarnya udah cukup banyak udah matang lah misalnya baru dia teliti action research di atletika kalau masih guru baru juga gak gak mungkin guru baru langsung ketika karena belum banyak pengalamannya tapi nanti dalam apa kegiatan refleksi itu akan lihat perbedaan antara guru yang sudah lama berpengalaman dan guru yang belum banyak berpengalaman gitu ya itu yang kedua kemudian yang ketiga kalau untuk untuk mendapatkan nilai ya nilai untuk mengetahui peningkatan ini tidak cukup banyak sekali ya cukup sekali dilakukan tes atau pulangan itu tidak cukup banyak sekali ya minimal berapa ya nanti dilihat hasilnya sekali belum bagus dua nah jepdha 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 antara satu pengambilan data tes itu dengan pengambilan data berikutnya itu harus ada jepdha gak boleh minggu ini dites kemudian depan tes lagi itu kan materinya sama kan karena ingin mengetahui apa namanya peningkatannya dari kan sama menggunakan model ini itu gak boleh jadanya cuma seminggu harus paling enggak tiga minggu supaya apa supaya efek demonstrasinya itu udah hilang jadi misalnya plate models ini dipakai oleh guru ngajar minggu pertama ya bulan Maret kita tes untuk menguji peningkatan nilai reading dengan model ini itu dilakukan minggu keempat dan kita sama guru ngajar pakai itu lalu habis ngajar langsung di tata itu pasti minggannya bagus gitu kan anak-anak masih inget gitu model ini begini apanya begini lalu hasilnya begini masih seminggu kemudian masih inget 2 minggu masih inget juga 2 minggu itu masih ada sekitar 50% nah kalau 3 minggu harapannya ya hampir semuanya udah lupa gitu atau inget pun sekitar 20% itu gak masalah memang idealnya 4 minggu baru di tes tapi kalau 4 minggu itu kelamaan kalian jadi lama berusaha memberi cedas sekitar 3 minggu kalau hasilnya sudah bagus sudah berarti ada peningkatan dibandingkan kenapa dengan nilai sebelum pakai ini nilai reading comprehension sebelum pakai model ini jadi kalian punya dua nilai kan nilai nilai reading comprehension sebelum eksperimen dibandingkan dengan nilai reading comprehension setelah eksperimen di bandingkan lalu nanti masih ada bedanya kan perbandingan ada bedanya kalau bedanya lebih besar setelah eksperimen itu berarti ada peningkatan kalau lebih kecil setelah eksperimen berarti penurunan kalau penurunan berarti apa ya diulang lagi ya diulang lagi prosesnya mungkin gurunya belum menguasai model pengajaran itu diulang lagi di tes lagi begitu jadi memang untuk peningkatan kuantitatif ini baru model yang paling tadi ya paling elementar dari one shot tadi jadi membandingnya hanya nilai sebelum nilai reading comprehension sebelum ini diterapkan tapi untuk membandingkan peningkatannya itu tidak cukup sekali ada kemungkinan diulang 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 sampai nilai reading kompetensinya menjadi lebih baik lalu bisa mengatakan ada improvement ada peningkatan peningkatannya sekian persen ya peningkatannya sekian persen atau kalau pakai uji regresi nanti akan melihat berapa apa namanya indeks ya apa indeks regresinya apakah mendekati 1 atau mendekati 0 kalau mendekati 0 berarti tidak signifikan kalau mendekati 1 berarti signifikan itu kalau kita menggunakan peningkatan kuantitatif influensi itu ya cahaya ya itu dicatat semua ya yang lain juga baik pak kalau mau eksperimen caranya begitu enggak boleh sekarang menajar setelah menajar langsung ditest nilainya langsung dipakai untuk membandingkan dengan sebelum menggunakan modal itu 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 pasti bagus sekarang diajar dengan modal itu kemudian saat itu diberi soal kalau dinyilai nilainya dibandingkan dengan sebelumnya ya pasti bagus pasti ada improve tapi itu kan penentian yang tidak apa tidak secara akademik tidak bisa dipertahankan kalau nanti ditanya ini kapan nilai post testnya diambil ya langsung setelah guru majar pakai modal itu lebih soal-soal lalu kita nilainya ya pastilah itu masih ada yang disitu demonstrasi efek jadi buku-buku penentian eksperimen itu akan ada dibunyak result juga ada demonstrasi efek jadi efek demonstrasi efek atau pengaruh karena orang lihat nonton ya siswa ini dia kan melihat gurunya melihat gurunya lalu melihat dalam pembelajaran dengan modal itu setelah itu lalu ditanya-tanya ya pasti ingat pasti ingat nah maksudnya begini eksperimen itu ingin mengetahui pengaruh dalam jangka tertentu bukan langsung pengaruh langsung ya tidak bisa diteriti juga pasti meningkat contohnya gini yang gampang saya ingin mengetahui dampak dari orang minum air terhadap berat badan ini ini bendanya benar kongres semuanya kalau milih kan abstrak oke akhirnya oke saya pilih beberapa orang yang belum menang minum air dia minumnya teh gitu saya akan berhenti dengan minum air mineral saya cari orang yang belum menang minum air ketemu lalu saya beri udah lima setelah setelah minum langsung dipimbang ya pasti berat badannya naik itu namanya demonstrasion effect ngerti ya cahaya jadi begitu minum langsung dipimbang berat badannya naik gak naik kalau dia minum seliter seliter air berat jenisnya satu air maksudnya kalau seliter itu ya satu kilo begitu masuk ke dalam perut langsung ditimbang berat badan orang itu akan naik satu kilo karena air itu belum terumurai di dalam tubuh menjadi partikel-partikel yang lebih kecil atau berubah melalui mitabes tubuh menjadi darah atau menjadi vitamin atau apapun dia masih lupa air di dalam tubuh dan belum kemana-mana ditimbang pasti akan ada peningkatan ini kan teknik ini dibagal para penjual sapi kalau lebaran kalau ada silat sapi belum buangkan jadi sapi sebelum sampai ke tempat penjualan itu masih minum sebanyak-banyaknya nanti kalau ditimbang naik tapi begitu sehari-duhari airnya sudah mulai keluar melalui buangan dan sebagainya dia akan kembali ke berat badannya apa sebenarnya walaupun ada dampaknya yang sudah sekitar ya mungkin sekitar 20% sehari-duh hari karena kalau air itu terbuang kalau kita minum lalu selang beberapa menit kita harus buang air kecil itu yang keluar itu sekitar 50% jadi H2O itu hidroginnya masih O2nya masih ada di dalam tubuh yang hidroginnya membakar sebagian jadi itu demonstrasi maka tidak boleh langsung jadi kalau tadi melihat orang dengan aqua peningkatannya berat badan seberapa itu harus diberi jeda sekarang minum aqua sudah lah tiga hari kemudian baru ditimbang dibandingkan dengan yang tidak minum aqua jadi nanti ada dua kelompok misalnya saya menemukan sepuluh orang ini belum pernah minum aqua mineral lah kalau aku akan minum air mineral lima orang saya beri minum mineral tiap hari satu liter sehari itu satu liter atau lima liter yang lima orang enggak tiga hari kemudian ke kelompok ini saya timbang yang minum air mineral saya timbang sebelumnya borotnya berapa setelah itu yang tidak minum ditimbang juga dibandingkan berat kalau ada perbedaan berat badan antara dua kelompok ini yang minum dan yang enggak itu berarti pengaruh minum air mineral itu ada bisa dibuktikan gitu nanti dihitung aja berapa indeksnya berapa apa namanya koefisien korelasinya atau koefisien korelasinya itu perbandingannya kayak gitu jadi sama dengan kalau kita melakukan eksperimen dengan pembelajaran anak-anak di sekolah jadi demonstration efek itu harus diminimalisir dengan cara cedai di puas ada pada pada waktu itu nanti akan saya memberi hasil yang lebih reliable bisa diandalkan jadi gitu ya cahaya yang lain juga saya kira nanti ada juga kan ini improving juga si 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 penjelasan tadi sudah diperhatikan ya iya pak mirip lah ini beda-beda ini dia pakai podcast yang di ketampilannya speaking ini improving Roni Roni Susanto ada enggak lalu Roni Susanto ada ada Roni ada Chandra juga improve Roni improve juga ini Luciana juga improve ini sebenarnya improve Teresa improve Teresa improve ini nanti penjelasan yang beda-beda memang karena sama-sama improve tapi nanti kan beda-beda gitu yang lain juga saya kira kalau masih ingin mengukur peningkatan nanti tinggal dipilih aja mau pakai peningkatan yang mana apakah saya maunya deskriptif saja pak misalnya dengan pasien gitu pasien nanti kan tinggal proporsi aja kan nanti pakai kalau pakai chart ya pakai pie chart nanti kan berapa dari misalkan 60 siswa yang dikeliti berapa yang meningkatnya sangat signifikan sangat signifikan misalnya dia meningkat 40 point itu signifikan sebenarnya dari sebelum eksperimen dia nilai 30 setelah eksperimen dia 70 itu 40 point meningkatan nanti dihitung berapa anak yang mengalami peningkatan 40 40 nilai 40 skor kalau dikurat dengan 40 nanti ketahuan yang tingkat 40 ada dari 60 orang ada 6 orang berarti 10 maka nanti di apa di finding dikatakan ketemuannya bahwa 10 siswa mengalami peningkatan yang signifikan yaitu nilai mereka meningkat dari nilai sebelumnya X setelahnya itu X plus 60 kemudian yang mungkin yang itu disebutnya mungkin sangat signifikan 50 lalu yang signifikan 30 yang mungkin yang lumayan gitu 20 yang yang cukup 10 kalau tidak meningkat berarti ya tidak ada peningkatan 0 0 itu jadi persen yang dideskripsikan dengan klasifikasi ada klasifikasi disana peningkatan itu dipenuhkan itu dibedakan menjadi sangat baik itu sangat tinggi itu harus sedangkan sangat tinggi itu berapa kalau anak meningkat dari meningkat sekian poin itu sangat tinggi nah dari mana angka ini ya dari kalau masih ingat statistik kemarin dari ini dari standar reviasi ini sudah pernah ikut statistik atau belum sudah ya Pak sudah Pak biasanya lupa ya jadi kalau ingat kemarin semesta analisa menjelaskan soal standar deviasi itu dipakai untuk membagi klasifikasi menjadi kelompok berdasarkan kriterianya kalau dia ada di plus standar deviasi karena di sama bagus nanti ditunggu berapa standar reviasinya kalau sudah ketemu standar reviasinya standar reviasi itu masih masuk dalam deskriptif kuantitatif jadi belum dia masih jembatan ke inferential tapi dia masih kuantitatif deskriptif oke nah kalau sudah dihitung nanti akan kita peningkatan sekian ini termasuk senap senjidikan kalau penyajikan itu senjidikan kalau sekian itu lumayan tercukupan 0 kalau minus berarti ya minus baik itu nanti selanjutnya yang kayak-kayak itu kalian bisa konsultasi dengan pembimbing ya pembimbing deskripsi atau pembimbing dasah kemudian asaniha ada gak asaniha ada pak oke improving juga ya ini cuma vocabulary-nya kenapa hanya dua nih tipe pak salah ketik ya sebelum dikumpul itu dicek dulu ya dicek dulu supaya ini apa namanya misspelling misspelling mengganggu sekali ya artinya mestinya untuk mahasiswa semester enam terus dan gak melakukan ini lagi apalagi vocabular itu kata yang frekuensinya sangat tinggi itu masih ada di level satu jadi kalau pakai levelnya Cambridge itu level satu artinya anak SMP aja gak boleh salah mengetik melalui sukabular kalau salah ya tidak atau belum menguasai materi bahasa Inggris dengan baik kemudian students kenapa nafostrofi-nya disini dibelakang te dibelakang S asa asa nida itu panggilnya apa asan atau nida asa pak itu sebelumnya sebenarnya udah dikoreksi sih pak sama dosen iya itu koreksian dari beliau iya pak iya yakin iya gini jadi student ini kalau seperti ini hanya satu muridnya hanya satu iya kan iya gak jadi yang diteritik itu hanya satu orang coba bandingkan dengan kalau postrofinya ada satar belakang beda gak kelihatan gak kelihatan gak kelihatan gak kelihatan gak iya pak sekarang apostrofinya dibelakang S kalau di grammar namanya S apostrofi ini bedanya dengan yang tadi apa itu saya ketik dibelakang banyak antara yang ini dari warna merah dan yang biru apa bedanya kalau yang biru itu untuk siswanya banyak pak kalau yang merah itu siswanya cuma satu yang diteliti nah jelas ya jadi mau kamu teliti satu atau banyak ya respondennya banyak atau hanya satu orang nasa ngilang dia banyak pak kalau ini jangan hilang-hilang kalau banyak berarti kan ini salah kalau salah biasanya saya corot kalau ada corotan kayak gitu berarti salah oke DCM DCM apa sih DCM Daily Conversation Methodology itu ada bukunya ya ada pak dia harus ada tadi kan procedure-nya kalau methodology itu berarti harus ada materinya juga berbeda antara teknik dan methodnya dengan satu sampai ke materinya tidak boleh sembarang kemudian apa namanya porsinya atau contentenya juga harus tertentu karena method itu mengatur sampai di sana kalau teknik biasanya langkah-langkah model itu langkah-langkah oke jadi sama ya jadi ini harus dipastikan di sekolah itu belum pernah digunakan ini yang pertama ya dan sampai nanti sudah dipakai diteliti lagi mesinnya pasti bagus itu pasti bagus apalagi pakai ini pasti bagus oke terus pertanyaan saya ini hookup itu harus menggunakan standar ya standar oke supaya jelas hookupnya ini level keberapa kamu punya enggak daftar vocabulary list daftar hookup punya enggak ada sih pak yakin yakin kalau enggak tahu belum mungkin kayaknya ada tapi enggak tahu belum dicari lagi gak harus saya kunnen ntar saya carikan dulu saya pakai oke iya 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 Jadi, standar itu maksudnya adalah harus dibedakan vocab itu berhasil levelnya. Level yang paling ke dasar itu menjalannya level 1. Itu sampai 500 kata. Word list. Misalnya ini ada contoh. Ini ada contoh. Kelihatan enggak? Ini ada contoh. Sudah kelihatan enggak? English in Mind. Itu ada buku judulnya English in Mind. Ini level 1 ini. Jadi, ada daftarnya gitu ya. Vocab apa saja yang termasuk pada level ini. Dari A sampai Z. Nanti penelitian vocab itu harus menuju ke ini. Seperti ini. Yang nanti jelas gitu. Mereka mengalami peningkatan untuk level ini. tapi ya sebatas level ini aja. Ini. Ini level 1. masih kata-kata yang bertiap hari kita denger ya. Wishing machine. Wishing war. Vitamin. Virchow. Ini berkata-kata yang tanpa buka kamus pun kalian sudah tahu artinya. Tapi kalau anak SMP ya tentu. Maka di SMP ini nanti guru harus apa namanya ketika dasvogat itu harus mengidentifikasi mana-mana yang sudah berkata yang mana-mana yang belum. Yang belum itu nanti harus dicarikan bacaan untuk mengajarkan. Jadi, pengajaran vocab ini kan harus dalam konteks. Konteks bacaan. Misalnya kata yang mana anak belum tahu misalnya tent misalnya belum tahu. Tapi kemudian modal. Nah, kata surf. Ini mungkin belum tahu. Kata surf. Ini cara mengejarkannya jangan hafalin ya sampai aku carikan konteksnya. Kalau perlu kalau sekarang pakai video mengejar kan video surfing. Terlalu bangunan menajarkan mereka. Jadi, kata-kata yang ada di daftar ini harus di cek di denifikasi nanti guru akan tahu berapa sih yang sudah dikasih berapa yang belum. Dari vocabulary list. Jadi, beberapa perubahan tinggi atau beberapa buku itu sudah membuat daftar-daftar seperti ini. Terutam ada di buku English in mind. Bisa. cari ya untuk mengetahui vokab ini vokab seperti apa. Ini vokab sesuai. Jadi, misalnya oke, ini kita batasi di level 1 karena ini masih an SMB. Dan an SMB itu vokabnya masih di level 1. Dari mana tahunya? Ya, dari kurikulum. kurikulum desa yang desa SMB itu ada. Hapus-hapusnya ya. Kalau enggak ada ya tanya gurunya. Kalau gurunya enggak tahu gimana. Nah, itu repot. Guru harus tahu. Yang lainnya, kalian bisa beritahu sekarang ini. Nanti kalau jadi guru harus punya ini. Harus punya tadi yang oke, pilih release tadi. Itu banyak kalau di internet yang bisa cari. enggak bisa cari. Tinggal nanti pilih yang paling-paling mendekati ya. Karena mereka buatnya kan berdasarkan penderitaan di tempat mereka. Mungkin di negara-negara lain lah. Tinggal cari aja kira-kira yang mendekati dengan pembunan bahasa Inggris di Indonesia itu yang ada beberapa sih di sini. Mungkin cari aja ya. Ya, seri. Ada Cambridge, ada kemudian Oxford juga bikin. Mungkin tadi saya cari-cari enggak ketemu ya. Di mana saya nyumbang. Saya pernah punya Cambridge itu lengkap dari level 1 sampai level kurangnya. Tapi saya cari-cari enggak ketemu. Oke, ini udah jam 10 lebih. Jadi nanti nanti tunggu ya. Tunggu navigasi di grup. Kita akan lanjutkan jam berapa. karena kita segera. Saya Tunggu.